Ratusan gram barang bukti narkoba berbagai jenis dimusnahkan kejari Prabu Muli. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan yang telah inkrat tersebut dari periode Januari hingga Mei 2022. Pemusnahan barang bukti narkoba yang digelar dikejar di kota Prabu Muli sekaligus rangkaian kegiatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-62. Puluhan barang bukti yang dimusnahkan berupakan perkara yang ditangani sejak Januari hingga akhir Mei 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli Roy Riyadi mengatakan puluhan barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket dengan berat 21,91 gram, pil ekstasi 50 butir dan sabu-sabu sebanyak 113 paket dengan berat total 268,58 gram. Pemusnahan barang bukti yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli juga dituntut dihadiri oleh PLT Kepala BNN dan Kapolres Prabu Muli. Menurut PLT Kepala BNN Prabu Muli masih banyaknya jumlah barang bukti narkoba yang dibusnahkan, menunjukkan tingginya penggunaan narkoba di Prabu Muli dan masih menjadi PR semua pihak.